. Boca hilang di Subang belum juga ditemukan, Deddy Mulyadi ajak Reva gadis kesurupan cari korban. Deddy Mulyadi meyakini kalau Daryl, anak laki-laki yang hilang di Subang bukan diculik oleh Jin. Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, Daryl digeser tempatnya kemungkinan oleh seseorang. Namun hingga kini, Deddy Mulyadi belum menemukan di mana keberadaan Daryl dan siapa yang menculiknya. Deddy Mulyadi menjadi salah satu yang fokus terus-menerus mengikuti pencarian Daryl. Ia pun selalu membagikan pencariannya itu melalui akun Youtubenya. Terbaru, ia mencari Daryl dengan mengajak Reva, gadis kesurupan yang pernah menemukan anak hilang. Pencarian itu bahkan sampai dilakukan dua malam, karena yang pertama gagal. Pada pencarian pertama, Reva menelusuri lokasi hilangnya Daryl bersama temannya. Nanti sendiri berani, enggak usah diantar, tanya Deddy Mulyadi dikutip dari Youtubenya Kang Deddy Mulyadi Channel, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Ditemenin sama temen, enggak apa-apa, sama Elsa, kata Reva sambil menunjuk temannya. Enggak apa-apa, berdua berani, bawa baterai atau enggak, tanya Deddy Mulyadi lagi. Bawa aja, kata Reva mengangguk, yang orang sana suruh keluar dulu, tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya, kata Reva kemudian memanggil temannya yang bernama Elsa. Deddy Mulyadi pun meyakinkan kedua gadis itu untuk sama-sama melakukan pencarian terhadap Daryl. Namanya juga ikhtiar ya neng ya, kata Deddy Mulyadi. Kedua gadis itu pun kemudian berjalan ke arah kebun sambil berpegangan tangan dan membawa baterai. Setelah beberapa lama, terlihat Deddy Mulyadi berjalan dari arah kedua gadis tersebut dan tampak kelelahan. Ia langsung duduk di sebuah kursi sambil napasnya tersengal-sengal. Tampaknya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Iya kalau menurut saya sih kita enggak usah lagi berasumsi kelong atau jurik, Ini mah digeser tempatnya, mungkin, mungkin oleh orang, ungkap Deddy Mulyadi. Sebab menurut dia, hilangnya Daryl ini sudah cukup lama. Kan kalau gitu, maka waktunya sudah lewat, tambahnya. Kemudian ia pun mengungkap soal lokasi hilangnya Daryl tersebut. Kalau urusan merinding mah kan di setiap tempat gelap jarang disentuh orang pasti merinding. Karena disitu ada atmosfer yang belum pernah kita dapatkan. Sehingga kita ini diwajibkan dikontemplasi pada udara-udara, oksigen yang bersih, urainya. Deddy pun menganggap bahwa kondisi itu merupakan energi yang muncul dari dalam tubuhnya. Oksigen yang bersih itu biasanya memberikan dampak energi, bagi saya merinding itu energi, tandasnya. Tak lama kemudian, terlihat Reva dan Elsa ikut menyusul kembali dari pencariannya. Terlihat Reva digendong oleh seorang remaja laki-laki. Rupanya ia terjatuh di kebun itu saat berusaha melakukan pencarian terhadap Daryl. Alhasil, Deddy Mulyadi pun meminta Reva untuk tidak meneruskan pencarian di malam itu. Besok cari lagi, tapi gak usah dipaksain, nanti kita cari jalan lain, tandasnya. Meski terus mencari Daryl dengan berbagai cara, namun ia tetap yakin kalau hilangnya bocah tiga tahun itu bukan karena hal gaib. Walaupun saya sampai hari ini masih berkeyakinan, bukan urusan diambil hantu kalau pendapat saya, ini geser tempat, mudah-mudahan ketemu segera atau dikembalikan, tandasnya. Keesokan harinya, Deddy Mulyadi pun kembali mendatangi lokasi dan melanjutkan penelusurannya. Kali ini Reva ditemani oleh Elsa dan satu orang rekannya lagi, Salwa. Berbeda dengan hari sebelumnya, pada pencarian kali ini ketiganya tidak boleh diikuti oleh siapapun. Kalau ada yang bahaya teleponnya, kata Deddy Mulyadi. Pada akhir video, terlihat cuplikan Elsa tengah berbaring sambil merintih seperti sedang kesurupan. Tak hanya Elsa, rupanya Salwa juga mengalami hal yang sama. Gadis berkerudung itu terlihat berteriak sambil menangis. Namun tidak diperlihatkan kondisi Reva usai melakukan pencarian tersebut. Berita kedua Deddy Mulyadi puji gelagat orang tua anak hilang di Subang, ayah ibu Darel ungkap saran dari Ustadz. Deddy Mulyadi menyoroti gelagat orang tua Darel Gaisan Ravasa, anak hilang di Subang. Deddy berpendapat mental kedua orang tua Darel sangat kuat untuk menghadapi kehilangan ini. Darel Gaisan Ravasa dikabarkan hilang di Kampung Cikasi RT 028 RW 008, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Kabar anak di Subang hilang tersiar sejak Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Darel merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Hairuddin dan Kurnaesih. Hairuddin memang memboyong keluarganya dari Jakarta untuk mudik ke Subang. Mereka sampai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah tersebut, Hairuddin bersama istrinya membersihkan rumah. Saat itu Darel masih bermain, berlari kesana kemari. Sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, Hairuddin dan Kurnaesih mengaku baru menyadari Darel sudah tidak terlihat. Super sangat hiperaktif, gak ada diamnya, main sana sini, kalau sudah lelah terdiam langsung tidur, ngomongnya belum lancar, terang Kurnaesih. Ia mengaku kadang memang lelah menjaga Darel, kalau untuk jengkel sebaya anak segitu, kamu jangan main ini, udah gitu doang, namanya kadang ada lelahnya, tapi udah begitu aja, kata ibu Darel. Kabar anak hilang di Subang menjadi heboh karena dinarasikan Darel diculik makhluk halus. Hairuddin mengatakan langsung mencari Darel ke setiap sudut. Nyari keliling sini, kandang ayam segala macam, saya nyebur ke kolam, saya takutnya nyemplung, katanya. Deddy Mulyadi lantas mulai menyoroti gelagat orang tua anak hilang di Subang, Hairuddin dan Kurnaesih. Ibu Darel Gaisan Ravasa mengaku langsung shock ketika mengetahui anak hilang di Subang. Mengalami shocknya hari itu juga, sudah gak bisa berkata kaya, shock nangis senangisnya, sambil nyari kebelusukan semuanya, katanya. Sampai saat ini masih shock, timpal Hairuddin. Deddy Mulyadi mengatakan Kurnaesih memiliki mental kuat menghadapi kejadian anak hilang di Subang. Cuma ibu mentalnya lebih baik dibanding saya, kuat banget, hebat saja, saya muji ibu sama bapak, kok kuat banget ngadepin ini, kalau saya sebagai laki-laki udah gemeter, kata Deddy. Hairuddin menimpali memang awal kejadian mengalami hal tersebut, namun ia kemudian mendapat berbagai pencerahan. Awalnya saya begitu, cuma sudah diberi pencerahan, katanya. Kurnaesih menambahkan mereka sampai meminta pencerahan dari seorang ustad. Pak ustad minta pencerahan supaya ditabahkan dihlaskan. Saya berdoa aja biar bisa pulang lagi dalam keadaan sehat, kata Kurnaesih. Deddy pun penasaran sebenarnya apa yang membuat orang tua Daryl kuat menghadapi kejadian ini. Berserah diri aja pak, jawab Kurnaesih, udah dapat masukkan dari ustad, kata Hairuddin. Kurnaesih berkata ia dan suaminya kini mengikhlaskan Daryl Gaisan Ravasa. Pak, ini kan titipan ya pak, kalau memang saya udah gak ada. Saya pasrahkan yang mempunyai kuasa yang lebih berhak memilikinya saya sudah berserah pak, kata Kurnaesih. Deddy Mulyadi mengatakan bila anaknya hilang tak mungkin bisa sekuat orang tua Daryl. Mental bapak keren banget lho pak, kalau saya ambruk lho pak, bapak masih punya mental untuk spirit mencari berjalan, malam teriak-teriak kata Deddy. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan pihaknya kini intensif memeriksa orang tua Daryl Gaisan Ravasa. Sudah dua hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga terkait hilangnya Daryl. Katanya, bahkan Polres Subang menurunkan tim forensik psikologi Polda Jabar untuk memeriksa orang tua anak hilang di Subang, untuk memeriksa kedua orang tua korban bersama kakak korban, dan pihak keluarganya, kata AKBP Sumarni.